Assalamualaikum teman teman kembali lagi bersama channelnya mitomotor kali ini saya akan membahas tutorial sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu siswa yang masih duduk di bangku SMK ya bang saya siswa SMK jurusan otomotif tolong buatkan tutorial cara detail mengganti kampas kopling oke itu tadi pertanyaan dari teman kita dan saya akan menjawabnya pada video berikut untuk langkah pertama kita membuka baut pada bagian bak kopling ya teman teman sebelah kanan buka semua baut setelah baut kita lepas semuanya lalu kita membuka rengkes atau bak kopling kita buka dan pada bagian kampas kopling disitu ada empat buah baut 10 ya teman teman kita buka dulu untuk cara membuka keempat baut tutup kopling disini kita harus melakukannya yaitu bersamaan kendorkan dulu keempat buah baut tersebut lalu kita kendorkan secara bersamaan ya kalau nggak yang dua dulu diambil baru nanti yang dua lagi menyusul disini perlu diperhatikan ya teman teman jangan mengambil satu-satu nanti kalau satu-satu diambil nanti jika bautnya masih satu yang ketiga pair disitu akan menekan dan tutup ini nanti akan putus ia akan patah setelah baut atau tutup pair kampas kopling kebuka lanjutkan untuk membuka pada bagian depannya disitu ada tiga buah baut kecil ya kita buka menggunakan obeng ketop kebetulan disini motornya Mega frog Mega pronyu disini teman teman setelah kebuka dan disitu nampak dua buah mur lalu kita buka mur tersebut dan biar lebih jelas untuk ciri-ciri kampas kopling yang sudah haus atau perlu penggantian yaitu satu terjadinya slip kopling ya kopling kurang responsif susah oper gigi atau perseneleng mesin kasar dan bergetar di kecepatan tinggi dan suhu mesin akan cepat panas nah itu tadi ciri-ciri kampas kopling yang perlu diganti ya teman teman dan kita lihat bersama bukti bahwa kampas kopling disini sudah mengalami keausan disini kampas kopling sudah tipis ini akibat faktor umur ya ini mungkin baru kali ini diganti karena disini sudah sangat tipis sekali saya sudah siapkan kampas kopling yang baru untuk cara pemasangan kampas kopling pada rumahnya yaitu kita pasangkan dulu ke disini ada rumahnya yang kaki empat oh maaf teman teman bukan yang itu tapi yang satunya nah yang ini pasang dulu satu persatu yang pertama kampas koplingnya dulu baru plat kopling setelah plat kopling kampas koplingnya lagi dan seterusnya jangan lupa untuk melumasi dulu dengan memakai oli sebelum dipasang pada kampas kopling yang baru teman teman oke setelah semua kampas terpasang dengan rapi ya lalu saya pasang bagian tutup rumah kopling atau kaki empat kalau di tempat saya namanya dan kita pasangkan oh ya teman teman disitu ada ada ring ya ringnya diambil dulu kita masukkan lalu kapas kopling yang sudah kita pasang kita masukkan dan selipkan salah satu kapas kopling atau geser ke kanan ataupun ke kiri kita paskan ke lubang atau ke rumah kopling ya selanjutnya pemasangan mur kampas kopling bagian depan dan juga bagian belakang ya oke itulah tadi penjelasan atau cara langkah-langkah memasang kampas kopling yang baik dan benar jika ada teman teman yang belum paham silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar ya jangan lupa like komen dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati